Terima kasih telah menonton Namun, para petolong tersebut sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan karena asiknya menikmati pemandangan-pemandangan, membawa sampah plastik berkas minum, bekal makan, dan lain-lainnya tanpa memerhatikan kemana menguangnya Sering sekali saya menemukan satu, dua sampah dalam semak-semak tiap beberapa langkah saja saat mendaki bukit, gunung, maupun perhutanan Akhirnya, kalau diambil satu persatu akan menghasilkan tumpukan sampah yang lumayan banyak Hal ini terbukti saat dilakukannya bersih-bersih gunung salak pada hari peduli sampah nasional 2019 lalu Tantangannya oleh untuk proyek ini yaitu perhatian masalah kebersihan alam di wilayah pegunungan masih kurang Media-media sosial seperti pada Youtube lebih memperhatikan peranaman pohon dan pembersihan laut daripada menjaga kebersihan pegunungannya itu sendiri Artinya, dengan merancang sebuah kampanye yang tidak hanya memberikan keuntungan pada lingkungan, namun mendorong image daripada brand are Mengapa are? Karena are merupakan salah satu brand outdoor gear lokal yang sering digunakan untuk berpetualang di alam Kampanye ini akan difokuskan terhadap titik gunung salak karena populernya lokasi ini menjadi tempat pendakian atau kaki-kaki gunungnya Kampanye yang biasa digunakan juga untuk bersepeda, lari pagi, dan jogi Memiliki objektif untuk mengajakkan masyarakat penikmat alam untuk tidak hanya berfokus pada rasa capek dan aktivitas mereka sendiri Namun, untuk membantu peduli kebersihan dengan mengurangi membawa minum botol plastik Juga berani atau inisiatif dalam memungut sampah yang terlihat walau hanya satu atau dua Karena dengan ratusan orang yang sering berkunjung dan berpartisipasi, artinya sudah 100 lebih jumlah sampah yang dibersihkan dari gunung salak tersebut Dengan itu, kami mengajak para pemuda dewasa dari 18 tahun hingga 40 tahun yang gemar berkunjung dan beraktifitas hijau Atau memiliki keinginan untuk gaya hidup sehat dan memiliki minat untuk berpetualang di alam Memiliki persona yang open-minded dan memiliki minat untuk bergerak dalam peduliannya terhadap lingkungan Dengan strategi komunikasi soft selling, bentuk how to say yaitu lecture slice of life Dan tone yang bold, friendly, juga approachable Dengan pesan bahwasannya, para pengunjung kawasan harus dapat menjaga kebersihan saat mendaki, berkemah, tracking, atau kegiatan order lainnya Artinya, tidak mencemari lokasi saat berkunjung untuk menikmati Kemudian, untuk menjaga kesadaran hal tersebut dalam menjaga panjang melalui brand Strategi media dengan model AISAS yang dimana pada tahap attention berupa youtube ads, billboard, banner Pada tahap interest yaitu promotional video Pada tahap search yaitu website Pada tahap action yaitu matchback Pada tahap share yaitu merchandise Namun, tidak dilupakan bahwa sosial media berada di semua strategi media ini Dan untuk tahap share, sosial media akan berbentuk sebuah filter Idenya, untuk merancang kampanye yang mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi sebagai sebuah komunitas dalam menjaga kebersihan area pegunungan maupun perbukitan Peserta diajak untuk memungut sampah di area pegunungan sebagai wujud pedulian terhadap alam Memiliki nilai jual, pengalaman, atau experience, dan reward Kampanye ini mengajak masyarakat untuk sadar bahwa perubahan yang besar dimulai dari satu gerakan sederhana Konsep dengan big idea yang hiperbola, dramatis, dan earthy Menggunakan kata-kata profesional, namun masih ringan untuk dibaca Memberikan faktor emosi yang akan mendorong empati dari pengunjung Copywriting dengan headline Clean Ventures Kemudian body copy, yaitu It takes one gesture during your entire adventure Dan It takes one adventure to clean the whole world Dan menggunakan hashtag bersih berpetualang are Pada media cetak, berupa poster Dan flyer Banner Sticker Dan billboard Poster, flyer, dan banner Merupakan media yang terpenting dalam media cetak Karena harganya yang tidak mahal Juga pilihan bahan yang luas untuk menciptakan desain yang ramah Sticker dipertujukan untuk diberikan kepada mereka yang kontribusi Dan yang terakhir, yaitu billboard Diletakkan di sekitaran Bogor Pada media berbasis online, yaitu berupa filter social media Salah satunya untuk Instagram Dan jatidak lupa, yaitu poster-poster digital Dan story-story digital Pada media advertising Akan diciptakannya video advertisement Yang diletakkan di Youtube dengan durasi maksimal 20 detik Dengan video yang berupa storytelling singkat Untuk menyentuh kesadaran audiens Untuk media interaktif Berbentuk sebuah website Yang di tengahnya dapat terlihat produk yang dapat diciptakan oleh array dari sampah yang terkumpul Karena kontribusi para pengunjung Juga live contributor feed Seperti layaknya Twitch Stream Donation Yang akan menunjukkan nama-nama para kontributor secara langsung Flowchartnya, yaitu Akan disediakan sebuah QR Code Yang dapat discan pada pulta array Dan mereka yang memasukkan datanya Akan tercatat sebagai kontributor Sehingga Para kontributor Akan mendapatkan diskon pada produk tersebut Dan mereka dapat melihat nama mereka Pada website live contributor Sekian dari kelompok 3 Advanced Design Dengan Project Array Clean Venture Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih